Kampanye yang digelar di gedung Pengolah Raga Sumantri Burojonegoro, Jakarta Selatan ini bertujuan agar seluruh relawan makin kompak dan mendoakan Agus Silvi agar terpilih pada 15 Februari nanti. Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 2, Basuki Cahepurnama atau AHOK mengelar kampanye terakhirnya di Rumah Lembang, Jakarta Pusat. AHOK mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukungnya atas doa dan dukungannya selama ini. Di hadapan para pendukungnya, saat berpidato, AHOK mengklaim perjalanannya di Bilkada DKI Jakarta 2017 telah berhasil mematahkan berbagai stigma. Salah satunya terkait pejabat publik yang biasanya dipandang sebagai kelompok eksklusif. Pejabat adalah pelayanan. Sehingga badan perizinan satu pintu itu kita namakan badan pelayanan terpadu satu pintu. Karena kalau izin, Anda datang saya kasih atau tidak. Tapi kalau pelayanan, Anda datang saya harus melayani. Nah stigma pertama itu gugur. Orang yang percaya ada pejabat di Republik ini yang mau melayani. Sementara itu, kampanye hari terakhir dimanfaatkan calon gubernur nomor urut tiga, Anies Baswedan dengan belusukan di kawasan Lebak, Hulus dalam, Jakarta Selatan. Dalam belusukan kali ini, Anies berkeliling ke rumah-rumah warga dan terus meyakinkan warga untuk memilihnya pada 15 Februari mendatang. Karena Anies dan Sandi memiliki sejumlah program yang didilai bisa meningkatkan taraf hidup warga Jakarta. Tim Liputan, Metro TV Pemirsa Basuki Cahaya Purnama atau Ahok kembali menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta setelah melakukan sertijab dengan pelaksana tugas gubernur Sumarsono pada hari ini. Namun kembalinya Ahok ke Balai Kota masih mengundang polemik terkait dengan statusnya sebagai terdakwa kasus penodaan agama. Basuki Cahaya Purnama atau Ahok kembali menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta setelah masa cuti kampanyenya habis pada tanggal 11 Februari 2017. Ahok cuti sebagai gubernur sejak 28 Oktober 2016 untuk melakukan kampanye di Pilkada DKI Jakarta. Meskipun Ahok kini berstatus sebagai terdakwa kasus penodaan agama, namun secara hukum Ahok tidak diberhentikan dari jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta. Hal itu karena hingga kini belum ada dakwaan jaksa terhadap Ahok dalam kasus penodaan agama. Menurut Mendagri Cahaya Kumolo, penonaktifan dilakukan kepada kepala daerah yang terjerat kasus kejahatan berat seperti OTT korupsi atau terorisme. OTT itu langsung kita berhentikan. Kalau dia terdakwa ditahan, diberhentikan sementara sampai keputusan hukum tetap. Kalau dia terdakwa tidak ditahan, kalau ancaman hukumannya lima tahun, kami berhentikan sementara sampai keputusan hukum tetap. Kalau ancaman hukumannya di bawah lima tahun, ya tidak. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ancaman pidana penodaan agama ditetapkan maksimal lima tahun penjara. Sementara pada Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah diberhentikan apabila diancam hukuman minimal lima tahun penjara. Dengan ancaman maksimal lima tahun penjara, maka Ahok tidak diberhentikan. Kalau dia dituntut dengan hukuman di atas lima tahun, ya itu berhenti sementara sampai ada keputusan hukum tetap. Tapi kalau tuntutannya itu di bawah, di bawah itu, nah itu dia tidak harus berhenti. Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fadlizon berpendapat, Ahok harus dinonaktifkan karena telah menjadi terdakwa kasus hukum. Karena di sini ada dua Undang-Undang yang terkait, yaitu Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Seorang pejabat dari pemerintahan daerah yang berstatus terdakwa harusnya dia dinonaktifkan. Itu ya, Perintah Undang-Undang. Tim Liputan Metro TV Perusahaan kami akan membahas kembalinya Ahok menjadi Gubernur DKI di tengah proses hukum yang ia hadapi dengan Pakar Hukum Tata Negara, Refri Harum. Saat lagi. Ya, kalau macet dan banjir tampaknya memang menjadi masalah yang selalu dibicarakan mereka Jakarta ya. Dan selalu menjadi tamu tahunan juga. Ya, betul. Kalau kita berbicara mengenai macet mas Yoga, ini kan macet juga beberapa dari calon Cagup dan Cagup ini menjadi salah satu isu yang juga menarik. Mereka memberikan salah satu solusinya dan kita juga tahu kemarin akhirnya Basuki dan juga Jarod menghilangkan 3 in 1 dan juga mengubah Genap Ganji. Lalu juga ada dari pasangan Ani Sandi akan melakukan mengintegrasikan beberapa transportasi umum. Menurut Anda seperti apa? Ya, sebenarnya ini kalau kita berjakara ya lebih dari 20 tahun lah saya lihat ini Jakarta ini sebenarnya tersingkatnya di BMKG bukan pada meteorologi klimatologi geobisika ya. Tapi berjelas B-nya pasti banjir M-nya macet K-nya bicara soal kemiskinan dan keumuman G-nya pasti usulnya adalah gusur. Oh, oke. Siapapun Mbak Is bisa cerita banyak nih persoalannya sebenarnya nggak banyak berubah jauh lah sebenarnya. dalam konteks tadi bicara soal banjir dan macet yang paling utama yang paling banyak dibahas ya bicara banjir aja kalau bicara banjir ini kan persoalannya bukan soal kali bersih soal saluran air bersihnya saja gitu kan tetapi bagaimana juga mulai dari ketersediaan ruang terbuka hijau getah kita yang belum cukup gitu kan bagaimana pengendalian 13 sungainya terus kemudian bagaimana optimalkan Jakarta itu punya 44 waduk 14 situ dan ada rencana 20 waduk baru mamanya ini belum di luar total waduk dan situ yang ada di Jabodetabek sekitar 178 sebenarnya nah terus kemudian juga belum kita bicara soal apa tadi yang dikatakan Bang Yos 40% wilayah DKI kan di bawah permukaan laut berarti ini bagaimana penanganan pantai utara Jakarta gitu kan nah jadi kalau umpamanya sekarang pun belum banjir itu bukan karena faktor apa kali sama sungainya saja ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi tadi itu yang pertama kedua soal macet tadi macet ini bahkan di jamannya Bang Yos tahun 2003 ya Bang Yos ya sudah ada pola makro transportasi terpadu sudah ada perdaknya juga dimana disitu disebutkan ada 4 tanggutan masal yang sudah disiapkan mulai dari yang kita kenal sekarang adalah MRT kemudian LRT ketiga adalah BRT yang kita kenal sebagai Bistran Jakarta ini dan yang keempat adalah Waterway nah yang kita harapkan sebenarnya adalah bagaimana cakup-cakup nanti itu lebih menyempurnakan mengintegrasikan kenapa contohnya bagaimana mempercepat LRT bagaimana mengintegrasikan MRT BRT LRT gitu ya cakup-cakup nanti ini kan harusnya ada terobosan kenapa kok masih banyak yang mandek gitu terus kedua yang tidak kalah penting Jakarta yang sekarang itu sudah memiliki rencana detil tata ruang DKI Jakarta sampai dengan 2030 jadi sudah ada rencana detil semuanya siapapun gubernurnya wajib melaksanakan perdana nomor 1 tahun 2014 tersebut nah tantangannya adalah bagaimana percepatan perwujudannya tadi itu dengan cara-cara yang lebih kreatif inovatif bahkan harusnya siapapun gubernurnya tidak boleh melanggar apa yang ada tertera di dalam rencana detil tata ruang nah itu yang harusnya diinformasikan kepada masyarakat contoh paling mudah soal sungai yang selama ini jadi perdebatan aturannya sungai kita ini kan lebaran tinggal 20 sampai dengan 30 meteran sehingga kalau kita kembalikan ataupun untuk mempermudah penyerapan air dan memperlancar sungai harus dilebarkan nah lebar dan kemudian penataannya sendiri itu kan harus ramah lingkungan nah taruh lah kalau lebaran tadi dari 20-30 menjadi 50 otomatis kan kiri-kanannya akan ditata ulang nah yang paling penting di rencana detil letar ruang sudah disebutkan bagaimana memperlebar mengarahkan jadi tidak bisa setelah mengetahui bangunan akan tetap dibangun di tepi bandaran kali kalau itu dilakukan maka yang terjadi adalah pelanggaran nah hal ini yang menurut saya nanti harus dijelaskan sehingga visi-misi programnya lebih realistis baik Bang Yus tadi sempat bilang bahwa kedua pasangan yang maju dalam putaran kedua ini harus realistis gitu tidak idealis begitu tadi ini kemudian nanti yang realistis itu sebetulnya mengenal secara utuh Jakarta itu program-program seperti apa yang menurut Bang Yus itu sebetulnya paling realistis yang untuk udah jadi seperti banjir tadi saya tambahin kan ada tiga jenis banjir banjir lokal jadi hujan di Jakarta pasti banjir kenapa itu tadi 40% ada di bawah permukaan laut itu kan bukan nyatu gini kayak mangkuk gini terpencar di mana-mana itu tadi kan bendungan pumpa gitu kan disedot tempat itu ke sungai yang terdekat dibuang ke laut kan itu nah rob sekarang di atas ini sudah ada konsepnya yang membuat membangun giant wall itu kayak di Belanda tidak ada cara lain karena ini juga pakar yang merencanakan gitu kan nah tetapi yang paling berat dari banjir itu mengandalkan tiga belas sungai itu karena ini hukum alam kan sungai itu kan dari atas nyari laut lewat Jakarta tidak bisa kita cegak tiga belas sungai tidak tonton ini yang paling berat ini yang paling berat jadi jangan mengira sungai bersih kurung-kurung bersih semua drenasol semua resapan di mana-mana itu enggak banjir romong kosong pada saat curah hujan tinggi di selatan sana ini berduyun-duyun air di bawah sama tiga belas sungai tenggelam juga kita karena itu konsepnya juga sudah ada membangun situ-situ raksasa di daerah selatan untuk apa untuk membelokkan sungai ini sebelum masuk Jakarta belokkan ke situ nah yang masuk Jakarta diatur dengan pintu air pada saat musim hujan dia menjadi kantong air simpanan air pada masa menggemarau menjadi tabungan air untuk air jernih air bagu untuk rekreasi untuk sebuah tetapi ini kan daerah lain enggak akan bisa terjangkau dikemenur dikai itu sebabnya saya bacaanakan megapolitan dengan megapolitan ada atasannya di sini kan orang ini kan dipaksa setengahnya gitu kan kalau sekarang kan ekosentris yang main ngapain gue mesti bikin waktu rapat mohon Pak Gubernur mohon gitu kan Pak Wali Kutaman Bupati di sana kan pada saat pulang udah kita kasih bantuan juga ngapain banjir juga enggak sebetulnya gitu kan itu terus berjalan terus koordinasi itu bukan mudah terlaksananya nah kalau ada megapolitan ada penggantian pusat ini kan juga tanah ini akan dibeli oleh pusat kan gitu jadi pusat itu kan menggunakan Jakarta sebuah itu negara selama ini gratisan aja enggak bayar apa-apa enggak ada partisipasinya pacar aja kalau dia membangun PU membahas sana membangun jadi selama ini pasangan nomor 2 dan juga 3 ini belum membahas detail mengenai belum aku kan inginnya diuji sejauh mana pengetuanya Jakarta secara historis secara geografis kondisi demografis kondisi sosial kita belum sampai sampah-sampah itu mau-mauk juga itu wah produksinya luar biasa makin waktu terus meningkatkan makanya konsepnya dulu saya adalah satu di Bekasi Pantar Gebang Bekasi membahas itu gratis ya kita yang di tanahnya kita yang mencari investornya kan Jakarta Utara ke situ satu lagi di Bojong sana itu di daerah Bogor kan Bogor membahas itu Jakarta Timur membahas itu satu lagi di Depok satu lagi di Tangerang seperti itu di Tangerang kita sudah punya 100 lebih hektare tentang saya separuhnya untuk untuk apa pengelolaan sampah secara teknologi tinggi jadi listrik di kompos separuhnya untuk penjara tadinya begitu karena pengen inspeksi penjara-penjara orang pada bergelantungan di pohon itu karena gak dapat tempat pakai saru gelantungan tapi ini siapa bunuh dirinya itu untuk tidur bang yang di luar penjara itu yang di anunya kan kalau di luar tembok itu kan terus ada anus dikit itu pun gak bisa begini mereka begini miring begini kan ini anak Jakarta juga karena itu kan kalau penjara di sana nanti kan jadi kerja di sini juga dia gitu loh tadinya seperti itu konsep saya itu jadi itulah masalah-masalah yang berat yang harus dihadapi dia harus tahu betul kan dari aspek geografis demografis kondisi sosialnya bagaimana menanganinya ini perbedaan antara kaya semiskin apartemen mewah ini kumuh kan gitu profesor juga banyak sekali di sini tapi orang bodoh juga banyak sekali itu seni memimpinnya lalu tidak tidak mudah baik tapi kalau mengenai normalisasi kali tadi itu ya kan kalau kita cermati nomor urut 2 dan juga 3 ini tampaknya sudah ada pemisahan begitu kalau kita cermati mengenai masalah pengusuran kalau dari sisi dari Pak Ahok begitu pasti akan digusur yang tinggal-tinggal tapi kemudian kalau dari Pak Anies kan lebih berpikir bahwa ini orang yang tinggal di sekitar sungai itu nah ini betul-betulnya Ahok berpikir yang realistis namanya kan gitu karena dia sekarang ada lagi menjapatkan dia tahu persis bahwa ada undang-undangnya sungai itu enggak boleh ada bangunan apapun di situ rumah apun atau apapun enggak boleh 50 meter kiri kanannya badan sungai pun tidak boleh dibangun nah lalu sebelahnya sini ya kalau ada tanah kalau tidak makanya mau tidak mau tetapi bahasa pengusuran itu saya dari dulu saya saya tidak setuju kalau saya selalu menggunakan kata penertipan penertipan ini kalau terkait dengan pengusuran juga kalau dari Mas Yoga sendiri melihatnya seperti apa untuk ini ya salah satu PR kita sebenarnya kurangnya sosialisasi rencana tata ruang sebenarnya jadi selama kita melihat pendampingan ya banyak warga yang belum paham bahwa mereka tinggal di lokasi yang di dalam rencana tata ruang itu bukan untuk hunian nah kita tahu banyak sekali hunian-hunian itu tidak hanya di bandaran kali di real kereta api di kolong jembatan gitu ya dan bisa dipastikan sebagian besar berada di daerah-daerah yang merupakan ruang terbuka hijau nah sosialisasi inilah yang kemudian yang perlu dilakukan kepada masyarakat untuk mengedukasi bahwa Anda tinggal di daerah yang dalam peruntukannya tidak sesuai nah sehingga rencana pembangunan tadi memang benar-benar diketahui oleh warga sehingga yang kita harapkan mereka dalam tanda penting adalah berbindah secara sukarela dan yang paling penting tempat baru itu harus lebih baik lebih baik dari masyarakat lebih penyamin keluarganya itu hidup sehat tapi kalau kita cermati berdasarkan kasus dari Bukit Duri misalnya masyarakat itu kan dimenangkan juga oleh PT UN padahal itu kan bermasalah juga kan mengenai pengusuran caranya itu itu kan terjadi karena berwaktu sebelum pelaksanaan sosialisasinya kan tidak dilakukan dengan tepat oke tapi sebetulnya pengusurannya itu bukan pengusuran kalau kita bilang penertipan itu tidak melalui proses-proses sosialisasi yang tadi dikatakan sehingga warga kan merasa bahwa warga merasa didugikan gitu itu yang menurut saya salah satu PR besar siapapun tapi penertipan sendiri kayaknya gak terelakan begitu sebetulnya mungkin ya terus ada namanya kebijakan itu kan bagaimana mengganti saya waktu jadi kan saya kan begitu saja kenapa kok ada apa namanya banjir kanal barat begini ini kan ke Jakarta ini kenapa gitu aku sampai cari kamusnya dimana ini kenapa bikin kayak gini bener-bener tahun 1933 ternyata ini harusnya ada banjir kanal timur juga seperti ini supaya 13 sungai yang mengalir ini diterima banjir kanal lalu dibuang nah dari kubun-kubun sejak tahun 1933 gak pernah ada banjir kanal lalu saya bebaskan tetapi sebelum saya bebaskan saya sudah inventarisir aku sudah mantisipasi pasti di beli calo-calo ini nanti lalu kita sudah membeli yang mahal padahal dalam undang-undang kita membeli NGOP NGOP-nya 500 begitu dikuasai calo minta 1 juta 500 jadi caranya bagaimana dan itu sudah pembebasan itu sudah saya rancang disini nanti ada termaga ada termaga jadi pembangunan kemudian adalah waterfront city jadi semua rumah apartemen harus menghadap ke kanal pasti bersihnya kalau sekarang kan dibokongin terus bagaimana mau bersih karena itu sudah saya inventarisir kan begitu ini masih dikuasai rakyat dihitung misalnya kan kalau 500 juta 500 ribu per meter dia gak akan sanggup membeli rumah yang baru makanya pagar saya bayar instalasi seritik saya bayar instalasi air lalu ada pohon pun saya beli dihitung supaya dia mendapatkan dan aku gak menanggar undang-undang sahabatnya kan NGOP tapi rumah segala macam bangunan kan harus saya bayar begitu wah ini calo karena sudah saya inventarisir kalau calo 500 ribu ini tuh hampir salah di pengadilan tabu dosa aja langsung kalau enggak gak akan jadi-jadi kan gitu kan jadi sekali lagi itu kan seni memimpin baik kita akan lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya kita jadi dulu pemirsa special report yang akan memilih akan segera kembali